Terpaksa menikahi anak Pak Ustadz, Bab 151 Aku memintamu untuk meluapkan beban hati dan air matamu, karena menurut ulama, tidak baik melakukannya dalam keadaan hati istri masih sakit atau kecewa walaupun dia. Mencintai suaminya, sambung Dennis, setelah mengucap basmalah. Dennis kembali menangkup satu pipi Khalisa dan mengusapnya dengan lembut. Kita, mulai, iya, kamu Ridho, kan? Iya, tapi, mulai dari mana? Dari apa? Yang mana? Khalisa benar-benar gugup dengan wajah tegangnya. Pemanasan dulu. Dennis sudah menatap sayu wajah cantik istrinya. Khalisa menatap khawatir. Pemanasan. Di dalam kitab Fatul Izar, cara mengawalinya. Bukan pemanasan. Dennis mengerutkan kening, sedikit kageh mendengarnya. Kamu mau langsung ke inti, Jet. Gak gitu. Kamu pasti tahu. Ya makanya pemanasan dulu, Khalisa. Bukan pemanasan namanya. Tapi, menyentuh istri dengan romantis. Dennis ingin menepuk keningnya sendiri. Ini akibat bocil baca kitab Fatul Izar. Khalisa mengernyit. Kenapa? Aku sempat membacanya. Tapi, tidak tuntas dan aku juga tidak terlalu paham. Tapi, aku masih ingat tahap-tahapan awalnya. Suami hendaknya mengawali dengan cara seperti itu. Yaitu namanya pemanasan. Kamu pikir pemanasan malam pertama seperti pemanasan olahraga. Khalisa menggigit kabal bawahnya sendiri. Hmm, sama, ya, mas. Sama. Udah, kamu diem aja. Masih bocil juga, mana tahu beginian. Beginilah, ketika santri hendak melaksanakan ibadah surga dunia, sampai harus. Memperdebatkan kitab pengajian mereka duluj. Khalisa hanya tersenyum kecil dengan wajahnya yang merah. He he. Maaf. Aku gak tahu. Aku juga kurang paham. Yang paling aku ingat adalah teori. Kap. Khalisa terdiam ketika Dennis mendaratkan sapaan singkat di kabalnya yang mungil. Sapaan pun kembali Dennis berikan di kening dan kedua pipi Khalisa bergantian. Bukan hanya terpaku karena sapaan Dennis, tatapan Khalisa tertahan melihat sebuah. Senyuman manis tercipta di wajah tampan suaminya itu. Itu yang kamu sebut menyentuh dengan romantis. Tanya Dennis, mengusap lembut. Pipi Khalisa. Khalisa mengangguk. Tapi, mas, apa boleh hanya seperti itu? Karena yang aku ingat, di. Kitab itu bukan hanya itu yang suami lakukan. Ya, sayang. Aku tidak akan melewatkan satupun dari dirimu. Jawab Dennis, dengan. Tatapan yang begitu dalam. Dennis membawa Khalisa kembali ke dalam pelukannya. Aku ingin memelukmu lebih. Lama. Lelaki itu mencium lama puncak kepala Khalisa. Rasa syukur tak henti Dennis panjatkan. Di dalam hatinya sembari mengeratkan pelukannya kepada Khalisa. Rasanya, aku belum puas bersyukur atas baiknya Allah yang telah menjadikanmu. Istriku, ungkap Dennis, dengan perasaan harunya. Khalisa mendongak menatap wajah Dennis. Bersyukurnya lama-lama, ya, mas. Dennis mengernyit. Kenapa? He he. Gak papa. Kalau bisa, bersyukur sampai pagi juga lebih bagus. Jawab Khalisa. Dennis mengangkat sebelah alisnya. Paham alasan Khalisa berkata seperti itu. Dia. Kemudian melepaskan pelukannya dan menarik gemas pipi istrinya. Kamu gak akan bisa menghindar malam ini, kata Dennis. Khalisa menghela nafas. Baiklah. Aku siap, kok. Baru saja Khalisa berkata siap, ia langsung mencoba melepaskan diri ketika Dennis memeluk pinggangnya dengan wajah tenggelam di unta gadis itu yang masih berbalut jilbab tipis. Diem. Bisik Dennis. Maaf. Aku refleks. Lirih Khalisa, mencoba bersandar nyaman di bahu suaminya. Khalisa, dengarkan aku. Dennis berbicara pada telinga istrinya. Khalisa merinding. Namun, ia mencoba terbiasa. Iya. Kak kamu mau bilang apa? Ketika kita sudah sampai ke inti nanti, sebisa mungkin, tetap ingat Allah di hatimu agar tidak ada celah sedikitpun setan turut dalam apa yang kita lakukan walaupun kita sudah. Mengawali ibadah ini dengan doa, bisik Dennis, memeluk lembut Khalisa. Pelukan yang terasa berbeda dari suaminya membuat Khalisa nyaris mencengkeram punggung sang suami. Ini bukan pertama kalinya Dennis memeluknya, tapi kali ini terasa ada berbeda. Kamu dengar aku. Bisik Dennis lagi. Iya. Relax. Bisik Dennis lagi. Aku suamimu. Aku tidak akan menyakitimu. Akanku lakukan. Dengan pelan. Iya. Khalisa hanya bisa mengiakan. Apapun alasannya, dia memang belum hatam. Sepenuhnya mengenai hal ini. Mas. Lirih Khalisa, merasakan tangan Dennis membelai lembut punggungnya. Iya. Dennis melepaskan pelukannya. Jantungku belum normal. Aku masih gugup kayak gini, kata Khalisa. Terus. Bukannya di dalam kitab itu mengatakan kalau tidak baik dengan gugup atau gemetar. Kayak gini. Menunggu kamu gak gugup lagi keburu pagi. Kamu perempuan, perasaan kamu sensitif. Susah menghindari rasa tegang. Oh, baik. Mas, baik. Hehehe. Kamu yang sabar, iya. Khalisa berusaha menghalau perasaan. Tegangnya dengan mengusap dada Dennis. Tangan lembut Khalisa justru membuat nafas Dennis semakin berat. Dennis langsung menggenggam tangan Khalisa dan menciumnya begitu lama. Khalisa, dengarkan aku, kata Dennis lagi. Ah apa, mas. Sungguh, jantung Khalisa berpacu kencang merasakan dentuman. Ketegangan yang memompanya melihat tatapan Dennis yang teramat dalam kepadanya. Aku menginginkanmu sekarang juga dan aku benar-benar akan memulainya, kata. Dennis. Tafadol, Zauji, jawab Khalisa, tersenyum. Senyuman Khalisa bersambut, Dennis pun tersenyum kepadanya. Ada ketenteraman yang begitu nyata merasuki hati Khalisa ketika Dennis memberikan senyuman lagi. Kepadanya, kamu ganteng, ungkap Khalisa, tanpa sadar. Milikmu, jawab Dennis, only you. Khalisa tersadar, apa? Dennis kemudian menarik lembut hidung Khalisa. Muji suami sendiri, gengsian. Gak, kok, dalam beberapa menit. Mas, jangan gigit. Keluh Khalisa. disentuh saja belum, sayang. Dennis benar-benar diuji kesabarannya, syukur dia. Cinta kepada perempuan kecil di hadapannya ini. Ah, aku ngingetin. Napas Khalisa sudah terdengar berat. Mendengar suara Khalisa yang sudah berat seperti itu, Dennis menegakkan tubuhnya. Seraya memegang kedua lengan Khalisa. Lampunya jangan dimatikan, ya, kata Dennis. Matiin, malu. Khalisa menunduk. Dennis berjalan mematikan lampu, lalu ia menyalakan lampu tidur dengan penerangan. Yang paling tinggi. Redupkan, mas, liri Khalisa. Dennis langsung meraih pinggang ramping Khalisa, dia menyapa telling istrinya. Aku, ingin menyaksikan keindahan istriku. Khalisa menempelkan telapak tangannya di dada Dennis. jadi, jadi, lampu tidurnya gak diredupin lagi. Dennis menggelengkan kepala. Gak, boleh, ya, sebenarnya, malu. Tapi, mas. ucapan Khalisa terpotong, merasakan Dennis. Menyapa kabalnya lagi. Gak usah malu, supaya terbiasa, kata Giadra, kita lanjut, ya, sayang. Khalisa tidak menjawab. Namun, Dennis bisa mendengar napas Khalisa yang sudah, tidak beraturan seiring dengan napas Dennis yang sudah terdengar semakin berat. Mas. Khalisa kaget, karena tanpa aba-aba, lelaki itu membawanya ke atas tempat. Tidur. Beberapa menit setelah itu, Dretelder, Ark, mereka tidak punya adab. Dennis berusaha untuk tidak berkata kasar. Der, kurang ajar, kesal Dennis, mendengar ponselnya yang kembali bergetar. Mau kemana? Khalisa menahan tangan Dennis yang hendak beranjak, dari tempat. Tidur. Dennis kembali ke samping Khalisa. Kap. Dia mencium kening Khalisa dengan penuh perasaan. Tunggu sebentar, ya, sayang. Khalisa mengangguk. Dia menarik selimut dan menutupi dirinya kembali melihat. Dennis yang berjalan ke nakas. Der. Blokir Raka, blokir Rangga, blokir ketua panitia Rakernas BMC. Tiga kontak Dennis blokir dengan rasa kesal. Berani sekali mereka mengganggu. Malam bahagi aku. Der. Blokir Nabila. Dia kemudian membisukan dering ponselnya. Lalu, kembali ke atas tempat tidur. Melihat wajah Khalisa, rasa kesal Dennis kepada teman-temannya tadi hilang begitu saja. Ada apa, mas? Tanya Khalisa, Kak Raka telepon. Dennis mengangguk seraya menatap penuh wajah Khalisa yang tampak butiran-butiran. Air dikening putih wanita itu. Kamu gak jawab dulu. Gak. Sudah di ujung seperti ini, mereka mau mencoba gagalkan. Kurang ajar sekali. Dennis kembali kepada Khalisa. Diblokir serentak, dong. Ujar Rangga, menggelengkan kepala. Kamu diblokir juga, enggak. Tanya Raka. Iya. Aku juga diblokir, sahut Nabila. Gegas. Agila membuka ponselnya. Ia mengecek kontak Dennis apakah Dennis juga. Memblokir nomornya. Agila merasa lega begitu melihat nomor teleponnya yang ternyata tidak diblokir oleh Dennis. Nongorku masih aman, Kak Raka. Kak Dennis gak blok. Aku coba hubungi beliau, iya. Kata Agila. Gak usah. Kok gak usah? Tanya Rangga, Urgen, Kak. Kalau masalah ini gak ada solusi, kita gak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kita cari solusi bersama. Saya yakin, Dennis juga pasti akan gercep besok pagi. Jawab. Raka. Ini masalah izin penggunaan alat itu, Kak. Kalau gak ada Dennis, kita gak bisa lanjut. Rangga berusaha membuat Raka mengerti. Nabila memilih diam saja, karena dia paham apa yang membuat Raka melarang Agila menghubungi Dennis. Masih teringat jelas apa yang Dennis katakan di hadapannya sore. Tadi. Iya, Kak Raka. Saya bisa membuat surat permohonan baru supaya besok pagi segera dikonfirmasi. Tapi, kalau gak ada persetujuan atau tanda tangan dari Kak Dennis, suratnya. Gak akan resmi, sahut Agila. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu. Saya akan mempelajari kembali email Dennis. Tadi sore, jawab Raka. Oke. Ayo ketupat, gas. Seru Rangga. Ketupat, ketupat. Ujar mahasiswa, yang menjadi ketua panitia Rakernas. Ketupat itu singkatan dari ketua panitia. Udah, gak usah baperan kayak cewek, jelas. Rangga. Ketua panitia Rakernas segera memberikan arahan kembali kepada anggota panitia. Agar mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu walaupun kendala besar belum bisa. Terselesaikan. K. Deniz sakit atau gimana? Gak biasa dia kayak gini, tanya Rangga. Hanya urusan peristrian yang membuat Deniz melakukan ini, karena istri bakalan mendampingi seumur hidup. Makanya, Deniz memprioritaskan urusan peristrian dulu. Jelas Raka. Rangga menggeleng. Bisa-bisanya kamu bilang peristrian. Emang iya. Memangnya, alumni hatiku kenapa? Raka. Raka mengernyit menatap Rangga. Alumni hati. Apa maksudmu? Halisa. Namanya pernah singgah di hati walaupun tidak menetap. Berani banget kamu. Deniz lagi bucin sama istrinya. Gak usah bilang gitu di depan dia. Kalau kamu gak mau dapat bogeman mentah. Rangga tertawa kecil. Bercanda. Makanya, Halisa kenapa? Kurang sehat karena. Nidam. Gak usah kepo. Raka masih fokus ke laptopnya. Gak usah ngasih tahu kalau gak mau dikepoin. Derita lho. Cicit Raka. Acu. Gak usah ngasih tahu kalau gak mau dikepoin. 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 Terima kasih.